Hai baik saya mulai untuk pertemuan sesi ke-6 dari mata kuliah metodologi penelitian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kesempatan ini saya akan melanjutkan diskusi kita yang minggu lalu mengenai berbagai macam desain di dalam penelitian nah kemarin kita sudah sepakat bahwa desain penelitian itu dibagi menjadi dua yang utama yaitu eksperimental kemudian observasional nah eksperimental itu terdiri dari beberapa ada yang disebut sebagai kuosi eksperimental atau eksperimental semua kemudian jurul eksperimental atau eksperimental murni dimana perbedaannya ada pada randomisasi pada saat pemilihan sampel kemudian ada juga perbedaan dalam hal tahu atau tidaknya peneliti terhadap produk intervensi atau placebo-nya yang disebut sebagai single-blind yang atau yang kedua adalah double-blind eksperimental yang terbaik adalah yang eksperimental murni dengan double-blind kemudian ada studi observasional yang berupa case control kemudian cross-seksional dan cohort perbedaan mereka ada pada penseleksian data atau pengambilan data dimana case control cross-seksional dan cohort itu teknis pengambilan datanya dengan tingkat waktu yang berbeda-beda nah untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk memperinci masing-masing desain itu gambarnya seperti apa yang pertama adalah eksperimental lapang yang akan saya bahas adalah eksperimental lapang ya atau uji klinis ya atau uji intervensi kepada responden yang ada di masyarakat sekarang untuk studi di laboratorium nanti akan kita bahas pada pertemuan tersendiri di setelah ujian tengah semester jadi ada beberapa model atau bentuk-bentuk eksperimen ya ada yang modelnya hanya satu grup satu grup tidak ada kelompok kontrol tanpa adanya pre-test post-test misalnya misalnya saya punya minuman jahe merah saya punya kelompok 20 orang nah saya langsung berikan ke mereka kemudian di akhir pemberian itu saya akan lihat bagaimana tingkat daya tahan tubuhnya nah itu yang satu grup aja tanpa adanya kontrol kemudian ada one group pre-test post-test desain yang satu grup tadi tanpa adanya pre-test post-test ya jadi daya atau tingkat imunitas itu atau yang bisa dilihat dari imunoglobulin itu hanya diukur di akhir setelah pemberian sedangkan one group pre-test post-test desain itu diberi apa pre-test ya sebelum intervensi dilakukan sebelum pemberian jahe merah itu saya lihat imunoglobulinnya kemudian saya beri jahe merah dan nanti setelah diberi jahe merah nanti bagaimana kadar imunoglobulinnya itu yang one group pre-test post-test desain kemudian ada post-test only with non equivalent group jadi ada dua grup ya grup A dan grup B nah masing-masing tidak diukur di awal ya ada kelompok satu kelompok dua tidak diukur di awal imunoglobulinnya tetapi kita punya kelompok yang satu kelompok perlakuan yang satu kelompok kontrol jadi awal tidak diukur imunoglobulinnya yang kelompok perlakuan atau kelompok intervensi kelompok kontrol dua-duanya diberi minuman jahe merah kemudian di akhir intervensi diukur atau dilihat kadar imunoglobulinnya nah ada non equivalent control group design ya dengan pre-test ya dan post-test ya nah ini yang lebih bagus ya jadi ada dua grup ya dua grup kemudian diberikan pre-test sebelumnya misalnya saya punya kelompok A diberikan minuman jahe merah sedangkan kelompok B diberikan placebo imunoglobulin kelompok A dan kelompok B diukur sebelum pemberian kemudian setelah pemberian minuman jahe merah di tengkat waktu berikutnya diukur juga imunoglobulinnya imunoglobulinnya jadi ada dua ya dua pengukuran imunoglobulin di awal di akhir baik itu pada kelompok intervensi maupun kelompok kontrol nah dengan desain yang eksperimental dengan pre-test post-test ya pre-test post-test itu kita jadi bisa mengetahui ya jadi sebelum dan sesudah itu imunoglobulinnya ada peningkatan keingkatan apa tidak nah sedangkan kalau tanpa adanya post-test eh tanpa adanya pre-test ya tiba-tiba imunoglobulinnya naik yes ya kalau ya bisa saja terjadi misalnya sebelum pemberian produk jahe merah tadi sudah bagus imunoglobulinnya sehingga pada saat diberikan postnya juga akan bagus jadi tidak ada pembanding sebelumnya tidak ada sehingga yang dilihat hanya hasil akhirnya saja ini kurang valid ya kurang valid karena bisa saja bisa saja bagusnya itu sudah terjadi sebelum kita beri minuman jahe merah itu fungsi adanya pre-test nah sedangkan fungsi adanya kelompok kontrol atau kelompok pasipu itu untuk apa kemarin sudah saya sampaikan bahwa kepentingannya adalah untuk meyakinkan ya meyakinkan bahwa untuk meyakinkan bahwa pemberian kenaikan imunoglobulin itu memang benar-benar berasal dari minuman jahe merah yang kita berikan jadi yang terbaikus adalah ada ya pre-test post-test ada sebelum dan sudah diukur kemudian produk diberikan ke kelompok perlakuan dan kelompok kontrol itu jika eksperimental kemudian itu juga ada eksperimental dengan beberapa titik ya jadi ini lebih bagus lagi ya jadi misalnya dalam satu perlakuan dalam satu perlakuan pemberian minuman jahe merah itu dalam kurun waktu dua bulan nah dua bulan ini setiap minggu diukur setiap minggu itu diukur kadar imunoglobulinnya itu akan lebih bagus lagi ya karena kita bisa melihat trend pada titik mana imunoglobulin itu mengalami perbaikan atau justru mengalami penurunan atau tentunya semakin banyak analisis akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan nah ini ya ada kontrol ya dan ada tidak ya jadi masing-masing punya kelebihan ya nah randomize kontrol grup pre-test post-test ya jadi yang terbaik adalah di eksperimental murni dengan pre-test post-test ya dan ada kelompok kontrol maupun kelompok maupun kelompok intervensi jadi ada kelompok kontrol kelompok intervensi kemudian randomize ya penseleksian sampelnya secara acak kemudian ada pengambilan data di awal dan di akhir supaya ada perbandingan ini dianggap sebagai desain pengambilan eksperimental dengan internal validiti yang tinggi atau validitas internal yang tinggi ya karena tadi ya kita bisa melihat apakah pemberian jahe merah tadi kalau yang saya contohkan itu benar-benar yang memberikan dampak pada peningkatan kadar imunoglobulin karena kita sudah punya kontrol ya kalau yang kontrol nggak naik yang kelompok perlakuan naik kan tentunya kita sudah bisa meyakinkan bahwa kenaikan itu memang berasal dari minuman jahe merah yang kita berikan karena yang mendapatkan minuman jahe merah palsu ya atau placebo itu nggak naik imunoglobulinnya kemudian pre-test dan post-test juga kita lakukan ya sehingga kita bisa meyakinkan bahwa memang sebelum itu kurang bagus imunoglobulinnya setelah kita berikan minuman jahe merah baru imunoglobulinnya mengalami perbaikan kelemahannya banyak adanya bila ada variasi antar kelompok jadi pada saat memilih responden untuk studi yang bersifat eksperimental diusahakan antar kelompok itu memiliki karakteristik yang seragam misalnya kelompok A saya berikan pada mahasiswi gisi semester lima kelompok B juga saya cari ya mahasiswi gisi kalau bisa yang semester lima yang memiliki karakteristik yang hampir sama ya baik itu dari usia jenis kelamin kemudian dari pola hidupnya tidak terlalu berbeda kemudian dari ras yang hampir sama bukan dari asing ya bukan dari luar negeri ya nah ini solusinya pengurangan individu atau buat kelompok kecil dan diacak di random nah idealnya apa idealnya adalah double blind ya jadi randomized control trial ya dengan pre-test post-test ya ada pre-test post-test ada kelompok kontrol dan kelompok intervensi nah bagusnya ya tadi ya double blind ya jadi antara baik peneliti maupun responden tidak mengetahui kelompok mana yang mendapatkan minuman cahaya merah asli maupun yang palsu itu sudah saya sampaikan di minggu lalu ya jadi yang dimasuk dengan double blind itu apa nah kemudian saya masuk ke desain cross-seksional ya nah cross-seksional atau potong lintang ini saya sudah menyampaikan bahwa desain ini merupakan penelitian analitik yang paling lemah ya dia bisa menganalisis tapi analisisnya paling lemah diantara desain observasional yang lain jika dibandingkan dengan gas control, cohort ini memiliki kekuatan analisis yang paling lemah tetapi dia paling mudah dan paling sederhana makanya kalau mahasiswa atau teman-teman semua ini berkeinginan untuk studi yang simple ya studinya desainnya cross-seksional ya jangan mengambil eksperimental apalagi randomized control trial pre-test post-test ya ada double blind nah disitu ribet sekali dan mungkin membutuhkan sumber daya yang sangat besar tetapi kalau memang teman-teman berkeinginan atau ada proyek ke arah sana ya silahkan saja nah jadi disini kenapa lemah karena faktor resiko atau exposure dan juga outcome atau penyakit atau akibat itu dianalisis dalam kurun waktu yang sama sehingga kurang kuat dalam menjelaskan hubungan sebab akibat atau kausal komparatif ya tetapi dia mudah dilakukan ya paling ekonomis tetapi ya paling lemah dalam menjelaskan hubungan sebab akibat ya ya biasanya memang kalau yang berat-berat atau yang mahal itu akan memberikan hasil data yang cukup valid ya memuaskan dan juga bisa di publikasikan ke artikel-artikel yang penerbit artikel atau jurnal yang bereputasi tapi untuk kepentingan skripsi ya saya rasa teman-teman cukup yang simpel ya tetapi dilaksanakan dengan cara yang baik benar kemudian terdapat angka resiko relatif yang dinyatakan dalam resiko prevalensi jadi nanti pada saat teman-teman punya desain penelitian nanti ada analisis data statistika atau apakah itu uji hubungan atau uji perbedaan uji korelasi atau uji beda ya atau peritas post-test itu di uji ininya apa selisihnya nanti didiskusikan bersama dosen statistika ya di statistika kisi ya nah disini nanti pada saat sudah didapatkan hasil analisis misalnya analisis korelasinya signifikan maka bisa dilihat nanti RR atau resiko relatif yang dimiliki yang dihasilkan dari desain itu dari penelitian itu seperti apa nah di dalam cross-seksional yang ada adalah resiko prevalensi ya atau rasio prevalensi misalnya saya punya penelitian yang mengkaitkan antara asupan serat dengan kejadian kanker pada saat saya sudah dapat data saya sudah mengambil data orang dengan asupan serat kurang kemudian yang positif kanker itu ada berapa dari studi yang saya ambil misalnya didapatkan seratus yang ada di kotak ini nah ini seratus ya kemudian yang asupan seratnya cukup tetapi dia tetap kena kanker ada 20 orang kemudian asupan seratnya kurang tapi dia gak apa-apa gak kena kanker negatif ada juga orang yang dengan asupan serat cukup dia juga negatif jadi ada total populasi sebanyak 240 ya total sampel ya total sampel ada 240 yang saya teliti saya ingin melihat atau ingin melihat menganalisis ya ada gak sih kaitan antara asupan serat dengan kejadian kanker usus nah ini bisa di pada saat nanti hasil analisis hubungan atau analisis korelasinya memberikan hubungan yang signifikan ya atau kadang-kadang pada saat kita analisis statistik nanti mendapatkan nilai yang signifikan ya ada korelasi yang signifikan atau hipotesis yang kita tegakkan itu bisa diterima sehingga nanti kita lihat dari studi cross-seksional itu nilai rasio prevalensinya berapa nah nilai RR atau kalau untuk studi cross-seksional disebut sebagai rasio prevalensi kalau di studi case control nanti ada nilai odd rasio sedangkan di studi kohort ada yang disebut sebagai resiko relatif nah resiko relatif pada perjudi studi cross-seksional itu RP dengan rumus yang saya tuliskan ini ya jadi didapat jadi A dibagi A plus B ya A ini kemudian dibagi A ditambah B kemudian dibagi C dibagi C plus D ya jadi nanti bisa teman-teman studi literatur lebih lengkap jika ingin memahami arti dari rasio prevalensi ya karena saya juga terbatas waktu nah disini interpretisinya kalau nilai RP nya kurang dari 1 berarti exposure ya exposure itu merupakan faktor protektif terhadap outcome jadi misalnya tadi exposure nya atau sebabnya adalah asupan serat yang merupakan faktor protektif terhadap outcome artinya apa artinya asupan serat yang kalau yang faktor protektif berarti yang asupan serat nya tinggi memiliki nilai sorry asupan serat yang tinggi nanti akan menurunkan ya menurunkan resiko kanker usus ya jadi kalau itu menjadi faktor protektif kalau dia RP nya sama dengan 1 ini tidak ada hubungan atau penetral ya sedangkan kalau RP nya lebih dari 1 exposure itu merupakan faktor resiko jadi semakin banyak konsumsi serat ya jadi semakin sorry semakin kalau yang tadi kalau kurang dari 1 itu berarti semakin dia sedikit konsumsi serat maka dia akan meningkatkan resiko kankernya sedangkan kalau RP nya lebih dari 1 menunjukkan exposure merupakan faktor resiko jadi asupan serat itu merupakan faktor resiko dari kanker usus nah ini perlu diingat pada studi cross-seksional karena antara exposure dan outcome itu pada desain ini diambil dalam waktu yang relatif sama maka penjelasan terhadap hubungan sebab akibat dianggap lemak jadi meskipun disini terlihat ya seakan-akan terlihat ada hubungan antara exposure dengan outcome tapi untuk menjelaskan hubungan sebab akibat itu kurang meyakinkan karena antara data exposure dan data outcome itu diambil dalam kurun waktu yang sama nah sedangkan pada studi yang bersifat case control ya studi ini bersifat retrospective atau mengeksplorasi exposure atau faktor di masa lampau pada saat kita saat ini sudah mendapatkan kasus sudah mendapatkan penyakit saat ini kita punya data kasus data penyakit kemudian kita analisis ingin melihat kira-kira dulunya itu kenapa sih kok bisa sampai seperti ini itu studi case control penetapan kasus harus menggunakan teknik yang valid ya sehingga angka positif palsu bisa dihindari jadi karena kekuatannya itu berdasarkan pada penegakan kasus maka teknik atau metode untuk instrumen untuk mengukur kasus itu benar-benar terjadi apa tidak itu valid misalnya menegakkan anemia nah ini akan valid jika menggunakan apa instrumen dengan prosedur cyanmed jika dibandingkan dengan metode metode sahli jadi kalau menggunakan cyanmed itu nanti akan menguatkan studi case controlnya kalau menggunakan darah perifer ya atau metode sahli nanti akan menurunkan kualitas case controlnya karena bisa saja nanti terjadi angka positif palsu atau sebenarnya tidak tidak mengalami anemia tetapi dianggap anemia ya sama hampir sama dengan rapid test itu kadang-kadang kan dia muncul positif palsu reaktif covid tetapi pada saat diuji dengan menggunakan ini apa swab jadi dia menjadi negatif itu disebut sebagai positif palsu nah penetapan risiko relatif pada desain ini tidak bisa secara langsung karena tidak dipakai populasi total atau sampelnya karena nanti pada saat kita mendapatkan kasus kemudian kita juga perlu mencari kontrol antara kasus kelompok kasus dengan kelompok kontrol itu perlu dimatchingkan matching itu misalnya kelompok kasus dari sosial ekonomi yang rendah maka kelompok kontrol tidak boleh dari sosial ekonomi yang tinggi ya karena nanti akan menjadi hal yang tidak seragam padahal kita ingin menegakkan faktor resiko yang benar-benar terjadi itu dari dari mana gitu kalau dia yang didapatkan dari sosial ekonomi yang berbeda nanti misalnya ya diabetes yang terjadi pada orang yang kurang mampu itu bukan karena kurang gerak tetapi karena asupan gula dari makannya tinggi sedangkan diabetes pada orang yang sosial ekonomi tinggi bukan karena gula asupan gulanya tetapi karena rendahnya aktivitas fisik nah maksudnya seperti itu jadi penggalian faktor resiko harus dengan dua kelompok yang matching ya kelompok kasus dan kelompok kontrol itu harus matching nah pada saat pemachingan itulah sulit untuk menggunakan populasi total atau sampel itu juga sulit untuk di apa di proporsinya disamakan nah resiko relatif pada studi case control dihitung dengan mencari odds rasio kalau tadi di studi cross-seksional itu RP ya atau rasio prevalensi rasio prevalensi itu kurang kuat dalam menjelaskan misalnya seberapa kuat sih asupan serat itu dalam mempengaruhi dalam mempengaruhi terjadinya kasus kanker kanker usus ya itu kalau di studi cross-seksional hanya bisa memberikan gambaran bahwa asupan serat itu ya merupakan faktor resiko atau faktor protektif terhadap kanker usus sedangkan pada studi yang bersifat case control selain dia juga memberikan gambaran apakah dia faktor resiko atau faktor protektif tapi kekuatan ya kekuatan hubungannya itu bisa dijelaskan dengan lebih meyakinkan nah kalau tadi dengan rumus yang ini saya contohkan kasus yang sama jadi kalau tadi data asupan serat di studi cross-seksional dan data riwayat kanker itu diambil dalam waktu yang sama ukuran waktu yang sama sedangkan untuk studi case control ini saat ini itu dia terdeteksi adanya penyakit kanker usus atau kanker kolon nah pada saat kita tegakkan case control kita cari kasus yang orang yang punya kanker usus kemudian kita cari kelompok kontrol yang matching matching itu artinya dari sosial ekonomi dari karakter pribadinya atau data karakteristik individunya itu matching dengan kelompok dan antara kelompok yang yang berpenyakit atau kelompok kasus dan kelompok kontrol itu matching nah kita sudah tahu sekarang kemudian kita ingin lihat bagaimana si asupan konsumsi seratnya dulu-dulu itu dari riwayatnya atau dari kita bisa dietary story-nya atau dari catatan-catatan medis yang dia punya nah kita dapatkan orang dengan asupan serat kurang itu tapi dia positif dan dia positif kanker itu ada 100 ya kemudian asup dan sama kayak tadi ya datanya dengan rumus operasionya dengan rumus ini ya A kali D dibagi B kali C dapat 10 nah pada saat kita dapat 10 maka kita bisa menyimpulkan bahwa orang dengan asupan serat kurang berisiko 10 kali lebih besar terkena kanker usus dibandingkan dengan orang dengan asupan serat cukup nah jadi berbeda dengan pembacaan di data atau penelitian yang bersifat cross-seksional ya tapi kadang-kadang ada beberapa referensi yang menyatakan bahwa itu boleh-boleh saja misalnya nah tadi dapat RP itu lebih besar dari 1 misalnya 5 ya misalnya asupan serat asupan serat itu sebagai faktor protektif atau faktor risiko misalnya 5 kali lebih orang yang konsumsi serat tinggi lebih 5 kali tidak berisiko misalnya ada yang berpendapat seperti itu di studi cross-seksional tetapi yang paling kuat untuk disimpulkan di cross-seksional itu adalah kalau dia RP nya kurang dari 1 itu faktor protektif kalau di lebih dari 1 itu faktor risiko ya sedangkan di out ratio kita boleh boleh memberikan statement bahwa orang jika didapatkan OR nya 10 ya orang dengan asupan serat kurang itu berisiko 10 kali lebih besar terkena kanker khusus dibandingkan dengan orang dengan asupan yang asupan serat yang cukup nah studi cash control ini tidak menghadapi kendala etik expert experimental atau cohort jadi kalau kita pilih studi yang berisiko cross-seksional atau cash control ya dimana kita tidak memberikan intervensi kepada responden atau kita tidak melakukan pengamatan dalam durasi waktu yang lama kepada responden kadang-kadang itu tidak memerlukan persetujuan secara etis ya karena kita tidak memberikan treatment dan kita tidak memfollow up dalam waktu yang lama sedangkan untuk studi yang bersifat experimental atau cohort itu perlu adanya persetujuan etik di cash control atau cross-seksional itu cukup inform concern atau ketersediaan peneliti kesediaan peneliti kesediaan responden untuk melakukan penelitian nah cash control ini juga dianggap lebih ekonomis tetapi mampu menjawab sebab akibat objektifitas objektifitas dan realibilitas rendah karena informasi faktor risiko terkadang tidak pasti baik dari recall atau data sekundar jadi objektifitas maupun reliability itu cukup rendah karena ini mengandalkan ingatan atau record yang mungkin saja dicatat dalam dalam kondisi yang kurang tepat bisa saja reward itu dilaporkan tapi kurang tepat tetapi kalau misalnya kita dapatnya dari rekamedis nah itu bisa dipertanggung jawabkan tapi kalau kadang-kadang kadang-kadang mohon maaf data yang dicatat oleh kader itu kadang-kadang ada yang bagus tapi ada juga yang biasanya miss dengan data yang dimiliki oleh bidan nah hal-hal seperti ini yang akan melemahkan desain cash control maka perlu ditegakkan di awal ya bahwa pengambilan itu apa tingkat akurasinya diperhatikan nah ini kesulitannya di dalam menentukan subjek penelitian jika kasusnya sedikit ya kalau kasusnya misalnya dalam seribu orang itu hanya satu nah nanti untuk mencari itu kemudian mencari kelompok kontrol yang matching dengan dia kan relatif sulit jadi kalau kasus-kasus yang sangat kecil ya kes kontrol itu juga sulit untuk mencari subjek nah ini kohort ya kohort kemarin longitudinal ya yang mempelajari dinamika korelasi antara faktor risiko dan outcome longitudinal ya jadi panjang prospektif dan panjang nah penelitian non eksperimental tapi yang dianggap paling valid karena faktor risiko kita amati dulu kemudian outcome-nya atau efeknya atau variable terikatnya kita amati di kemudian hari variable bebasnya sekarang ya variable terikatnya nanti ya nah pada desain kohort ini angka risiko dinyatakan dalam RR atau risiko relatif nah tentunya eh karena dia longitudinal dalam kurun waktu yang lama maka dia membutuhkan sumber daya yang besar baik dari uang atau dari tenaga sumber daya yang lain karena dia long time ya waktu yang lama ya karena waktu yang lama juga biasanya risiko dropoutnya tinggi misalnya kita meneliti yang saya contohkan kemarin itu ada penelitian untuk mengamati tempuh kembang janin selama 9 bulan ya kalau 9 bulan itu nggak ada masalah di kehamilannya misalnya di bulan pertama dia sudah mengalami morning sickness ya trimester pertama dia akan ogah-ogahan dalam menentukan atau dalam mengikuti penelitian sehingga dia mengajukan diri untuk dropout dan itu boleh-boleh saja ya jadi peneliti nggak boleh melarang responden untuk keluar dari penelitiannya ya ini kalau prospektif ya keluar yang prospektif jadi exposure atau paparan atau variabel bebasnya diamati dulu kemudian outcome atau variabel terikat atau efek itu diamati di kemudian hari nanti RR atau resiko relatif ya ini perhitungannya hampir sama dengan cross-seksional nah interpretasinya yang beda jadi misalnya dapat misalnya dapat data data nilai RR 2,5 ya jadi boleh menyimpulkan seperti otrasio tadi ya orang dengan asopan serat yang kurang ya beresiko 2,5 kali lebih besar ya mengalami kanker khusus dibandingkan dengan orang dengan orang yang asopan seratnya cukup ya jadi bisa dibahasakan sama dengan bahasa otrasio tapi mana yang lebih kuat ya yang lebih kuat adalah nilai RR ya karena nilai OR tadi hanya nanti ada pembahasan di slide terakhir ya ada perbedaan interpretasi seperti ini ya RP kalau di cross-sectional tadi sudah saya sampaikan hanya membahas masalah dia beresiko apa tidak tetapi menjadi faktor resiko atau faktor protektif sedangkan di case control ya ini sudah berani menggambarkan resiko dengan resiko out ratio ya tetapi gambaran itu sebenarnya bukan gambaran yang pasti dia hanya bukan gambaran pasti dari resiko relatif dia hanya mendekati saja sedangkan pada studi yang bersifat cohort ya RR itu menggambarkan insidensi penyakit yang beneran ya resiko relatif yang sesungguhnya jadi 2,5 kali lebih beresiko pada studi cohort itu dianggap lebih valid dibandingkan dengan 10 kali lebih beresiko pada studi yang bersifat case control jadi pada cohort itu 2,5 kali lebih beresiko tadi lebih kuat dibandingkan dengan yang case control nah ini tuh dari saya saya rasa cukup nanti jika ada pertanyaan kita diskusikan di grup whatsapp saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang itu yang ini yang ini ini yang